Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tak boleh menyipsa binatang Bergaul dengan manusia Sombong, angkuh Siapa yang paling sombong disini? Ya itu yang ceramah itu paling sombong Duduknya di atas Di atas kursi Emangnya jamin masuk surga Saya duduk di atas ini bukan karena sombong Kalau saya duduk di bawah yang lain gak bisa ngeliat Nah kasih duduk di atas Kenapa pakai mikrofon supaya didengar Abdul Somad Ketika kau salaman dengan jamaah di Azikrah Nanti kalau ada di antara mereka yang mencium tanganmu Jangan kau sangka engkau jauh lebih mulia Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga 100 ribu tahun Daripada engkau wahai Abdul Somad Nasihat itu Saya dapat pertama awal di Azikrah Sampai hari ini terngiang di telinga Masuk ke hati saya, masuk ke kepala saya Maka setiap ada orang yang menyalami saya Bersalaman dengan saya Selalu nasihat itu terulang, terulang, terngiang Abdul Somad Walaupun dia security Walaupun dia driver Walaupun dia tukang sampah Walaupun dia office boy Walaupun dia rakyat jelata Walaupun dia bukan siapa-siapa Tapi ketika dia sudah berbuat amal salih Jangan kau sangka kau jauh lebih mulia daripada dia La yadaqulul jannah tak masuk surga Man kana fi qalbihi siapa yang dalam hatinya Nithqal abbatin min kardalim min kibrin Ada sombong sebesar biji sawi Yang pernah ada Ya Allah Selamatkan Ustaz Somad daripada kesombongan Bersihkan hatinya Jangan sampai ketika dia duduk di atas Dia merasa dia yang paling mulia, paling hebat Jangan sampai ketika dia berada di hadapan orang banyak ramai Dia yang merasa penghuni surga Na'udzubillah Na'udzubillah Senantiasa doakan Ustaz-ustaz kita Ulama-ulama kita Jadi Ustaz Somad masih digoda setan Masih Setannya doktor Yang doktor-doktor itu setannya profesor Yang profesor-profesor itu Setannya langsung lulusan dari Fir'aun Jangan sangka dia bersih dari setan La tiyannakum mim baini aidihim Aku akan datang menggoda mereka dari depan Wa min khalfihim dari belakang Wa an aimanihim dari kanan Wa an syamalihim dari kiri Aku akan datangi mereka Goda mereka Istrinya baik Dia goda suaminya Suaminya baik Dia goda istrinya Suami baik Istri baik Dia goda anaknya Anak baik Suami baik Istri baik Dia goda tetangganya Reset Tetangganya baik Datang pendatang baru Na'udzubillah Uh setan itu serius sekali ya Maka dia disebut setan Serius Dia menggoda bukan dari satu arah Empat arah Setan mengalir dalam aliran darah Selama jantung berdetak Selama itu darah mengalir Setan akan tetap mengalir Sempitkan alirannya Dengan menyempitkan makanan Ini salah satu terapi Menyempitkan aliran setan Dengan menyempitkan jantung darah Menyempitkan makanan Makanya ketika sedang berpuasa Setan agak melemah Banyak-banyak lapar Orang yang lapar Anak-anak muda Yang sedang lapar Naksu ada Tenaga gak ada Bro-bro Ada cewek cantik Gak kelihatan Sempit Ada dengan setan Tapi ketika jantung berdetak kuat Darahnya kuat Setan menjadi kuat Dan dia datang Oleh sebab itu Maka tetap kita lawan Sampai kapan Aku akan goda mereka Aku akan bengkokkan jalan yang lurus Aku akan senantiasa membisiki mereka Sampai kapan Selama ruh bersemayam dalam jasad mereka Aku tidak akan pernah bosan Selama ruh ada dalam jasad Maka setan akan terus menggoda Kapan setan berhenti Ketika ruh keluar dari jasad Alhamdulillah Ustaz Salam Saya sudah gak digoda setan lagi Berarti udah keluar Selama dia masih ada di dalam Terus Jadi setan berhenti menggoda Kalau kita sudah mati Ya makanya kalau ada jenazah Itu gak ada Berhenti sudah Makanya senyum jenazah itu Kenapa dia senyum Sudah selamat berhenti dari godaan setan Bagi yang istiqomah Makanya setiap Sudah berapa kali subuh Saya sholat disini Subuh Sab Senin Subuh Ahad Subuh Senin Subuh Selasa Subuh Rabu Subuh Kamis Subuh Jumat Lima kali subuh Setiap subuh yang dibaca itu Ayatnya Orang yang berkata Malaikat Jangan kau takut Jangan kau sedih Jangan kau takut terhadap masa depan Allah ada Wala tahzanu Jangan sedih terhadap masa lalu Biarkan yang lalu Biar berlalu Jangan diulang lagi Setelah takutnya hilang Sedihnya melayang Kita kalau tidak tahu tempat tujuan Baik dengan orang baik dengan orang-orang salih Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Bersama saling sahabat TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton